Nah itu pemirsa, jembatan penyeberangan itu adalah Indra Square atau Pratunam. Jadi kalau naik bis dari bandara turun sebelah kiri, kalau kita mau balik ke bandara itu yang di sebelah kanan, lah hotelnya yang di sana. Nah itu, jalan kaki setelah 100 meter. Kedungnya, ini sampai tujuh lantai pemirsa. Dari pertigaan sudah kelihatan, ini lokasi siam star hotel belok kiri. Nah ini tempatnya kita jalan tadi. Di sedikit masuk gang, tetapi ini daerah yang sepi, enak, dekat ARL, Raja Prarap ya. Di depan itu sudah jalan raya, belok kanan itu gedung Pratunam. Dan ini dia, tengah ranya, Bayouki Sky Hotel, Pak Masa. Jadi kalau kesasar, bingung, lihat tower ke atas, nah itu ada Bayouki Sky Hotel, lihat tahunnya. Ini halaman depan siam star hotel, Pak Masa. Lobi siam star hotel di Bangkok, itu resepsionis. Ini adalah ruang tunggu, yang di dalam ruangan. Ini adalah ruang tunggu yang di luar ruangan, sama belok kiri itu yang luar ruangan. Nah kemudian, ini ruang tunggu yang di kanannya resepsionis, ada dua, satu, dua. Nah ini ruang makan. Ruang makan, nah itu teman-teman sudah persiapan. Ini kamar mandinya yang ada di dekatnya resepsionis, untuk perempuan dan cewek pembesar. Nah ini timbangan, nah disediakan timbangan. Ya terutama untuk mas kapai seperti saya, dengan maksimal 7 kilo. Nah itu harus timbang dulu, dibagi dua tas, kalau lebih dari 7 kilo. Nah ini pembesar, di siam star hotel, pagi dapat roti, selai, nah ini roti bakar. Kemudian bisa kopi atau teh, sama coklat. Ini gratis pembesar, nah ini yuk kita bikin. Pilihannya pembesar, penapel, coklat, strawberry, sama susu. Pembesar, ya ini sebenarnya tidak dapat sarapan, tapi sama hotelnya memang setiap pagi dikasih coklat sama ini, roti bakar sama kopi atau teh. Ini pembesar, nah ini di siam star pembesar. Ambil apa ma? Nah ini pembesar, di hotel ini juga ada timbangan. Kalau kita ini butuh ya, karena pakai RSI ya, maksimal 7 kilo bagasi kabin. Kita timbang walaupun kita bawa timbangan juga dari rumah. Nah kemudian ini ada... Nah, vending mesin untuk minuman pembesar. Kita lihat ini. Ada mie. Mie, kemudian minuman sampai bawah. Ada susu kotak. Oh, UC 1000 juga ada. Ini pembesar. Ini vending mesinnya. Ini mulai dari berapa ya? Mulai patrum murah ini 15. Eh ada yang 12 ya. 12 sampai 24. Ini pembesar. Nah itu kita berenam, duduk di situ. Di sana dapat kopi, teh, roti, babar. Kalau pagi pembesar. Ini di lobby-nya. Lobby-nya yang di luar pembesar. Luas. Nah, di sini juga ada lift. Jadi tidak naik tangga. Kalau mau naik tangga, ingin sehat ya bisa. Ini lift-nya. Kita di lantai 3 dan lantai 5 untuk 6 orang. Ini pembesar lift untuk naik ke kamar. Kita di lantai 4 ini pembesar. Nah ini ada 7 lantai. Ini posisi jalur evakuasi. Ini lantai yang misalkan tidak menggunakan lift. Pengen menggunakan tangga. Juga bisa lewat sini pembesar. Oke. Nah ini pembesar kamar mandinya. Ada tempat sampah. WC. Kemudian itu sampo dan sabun gede pembesar. Oh. Tengah-tengah. Ini tangan saya. Gede. Kemudian air panas. Dan air dingin. Ada. Nah ini. Ada kacanya. Kemudian wastafel. Nah ini bersih pembesar. Ini di lantai 4. Nah itu ada bidet. 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 Kemudian ini blower. Untuk narik darah ke atas. Nah ini pembesar. Nah ini pembesar kamar kita. Di Siam Star Hotel. Di sini ada TV. 42 inci. Smart TV ya. Terus kemudian. Ini air dryer. Telepon ruangan. Ini adalah remote AC. Dia pakai LG gede. Ini remote-nya TV. Ini kita pilih kamar yang tidak merokok. Hati-hati kalau merokok di denda ini 2000 baht. Nah kemudian. Setiap pagi kita dapat minum 2 botol ini. Jadi selama 4 hari 3 malam. Setiap pagi dibersihkan. Dikasih tambahan 2 botol ini untuk kita minum. Nah kemudian ada cermin. Nah cerminnya ini besar pembesar. Panjang. Jadi bisa satu badan itu kelihatan semua. Nah kemudian di sini ada hangar. Dapat tempat hangar. Kemudian ada laci di bawah. Kita pakai. Ini. Kemudian meja untuk koper. Atau apalah. Kemudian di bawahnya itu tempatnya. Tempat untuk simpan sandal atau sepatu. Nah ini pintu keluar kita. Keluar masuk. Nah itu. Lorongnya. Kita di lantai 4 ini pembesar. Ruangannya adalah 408. Nah kamar ini menggunakan wifi ini. Wifinya. Siam star. A nya 5 kali. B nya 5 kali. Atau SS star. A nya 5 kali. B nya 5 kali. Tergantung signalnya mana yang penuh. Dia pakai kartu. Ini contactless card. Tinggal masuk. Hidup semua power. Kemudian. Colokan sangat banyak. Ini tempat tidurnya. Ini. King size ya. Ini ada dua colokan. Di sebelah kiri ini bisa pakai colokan Indonesia pembesar. Jadi tidak perlu pakai colokan yang kaki tiga. Seperti Malaysia ini bisa langsung. Seperti ini. Sama dengan kita di Indonesia. Ada dua lampu. Nah itu. Sama ini. Jadi tidak kita pakai. Tadi ada dua colokan. Di sini juga. Empat colokan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ini pembahasar. Kemudian. Nah. Di sini. Juga ada dua colokan. Nah ini berarti. Empat. Empat. Delapan colokan. Nah. Terus diberi tisu. Ini ada laci. Tidak kita pakai. Kemudian. Nah ini. Kulkas kecil. Ini hidup terus pembesar. Jadi kalau. Jalan-jalan. Ditinggal. Disimpan. Itu. Dia hidup. Kemudian ada meja. Ada meja dan kursi. Nah ini hasilnya pembesar. WD. Ini dual inverter RG. Remote-nya tadi saya jelaskan. Nah. Di sini. Walaupun ada jendela. Tetapi. Di bawah. Di baliknya ini. Tidak ada apa-apa. Jadi tembok pembesar. Jadi hanya kaca. Nah. Ini tembok. Bangunan lain. Jadi. Tidak pakai jendela. Sudah. Ini pembesar. View. Ruangan di. Kamar lantai 4. Nah ini pembesar. Ini kebetulan dapat pojok. Jadi desainnya seperti ini. Di teman. Saya. Yang di sebelah. 405 itu. Masuk langsung kamar mandi. Nah ini. Nah ini desainnya. Nah. Tempat tidurnya gede. Selimut. Dua pantal. Ini pembesar. Ya. Tiga kamar sudah kita pakai selama empat hari tiga malam. Kita mau check out. Nah ini ada deposit ya. Deposit 3000 baht untuk tiga kamar. Kita mau check out. Terus kita ambil depositnya. Nah ini tambahan sangu. 3000 baht lagi. Ini pembesar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.